Marissa Hak baru sembuh diare Ciki Fauzi temukan tubuh sang ibu membiru Ada tiga benda di dekat Marissa Hak saat ditemukan Ciki Fauzi Putri kandung ikang Fauzi, Cikita Fauzi atau Ciki Fauzi Menurai cerita perihal pertama kali ia menemukan sang ibu Marissa Hak wafat Cerita tersebut lantas diungkap kembali oleh sahabatnya artis Caca Frederica Caca Frederica ternyata yang pertama kali mengetahui Marissa Hak meninggal dunia adalah Ciki Fauzi Mulanya semalam, Rabu tanggal 2 Oktober 2024, dini hari Ciki Fauzi hendak mengecek sang ibu bunda di kamar tidurnya Melihat ke dalam kamar, Ciki terkejut lantaran menemukan Marissa Hak tak bergerak sama sekali dengan tubuh yang sudah membiru Hingga akhirnya oleh dokter terkuat bahwa Marissa Hak menghembuskan nafas terakhir Pukul 00.43 menit waktu Indonesia bagian barat, dini hari Tante Marissa baik-baik aja, sehat-sehat aja, ngajar terus Tadi aku tanya, semalam Ciki ketemu Marissa Hak tubuhnya udah biru jam 00.50 waktu Indonesia bagian barat Gak ada yang tahu kenapa, ungkap Caca Frederica dari tayangan Inten Investigasi Di momen tersebut, Ciki juga sempat melihat tiga benda yang ada di dekat jasad Marissa Hak Yaitu laptop, Al-Quran, dan kacamata Rupanya di akhir hayatnya, mendiang Marissa Hak masih melakukan tugas mulianya Yakni mengajar hingga tengah malam Diungkap Ciki Fauzi juga, ibunya sempat mengaji terlebih dahulu sebelum ditemukan terbujur kaku Tapi di sebelah beliau, mendiang Marissa Hak, Al-Marhumah itu masih ada laptop Ada Al-Quran, habis baca Al-Quran, ada kacamata Jadi habis ngajar juga sampai malam Jadi benar-benar dia sepertinya fit sekali, Ibu Caca Frederica Dalam ceritanya kepada sang sahabat, Ciki juga menyebut sang ibu memang sempat sakit diare dua hari lalu Namun sejatinya penyakit tersebut sudah hilang dan sembuh Setelahnya pun Marissa Hak sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa Karena saat mengetahui sang ibu telah tiada, Ciki dan keluarganya sedih Hanya dua hari lalu, Al-Marhumah sempat diare Tapi itu sudah selesai, sudah sehat, dan sudah sembuh Tapi umur kita tidak ada yang tahu ya Ucap Caca Frederica Sebelumnya adik kandung Marissa Hak, Soraya juga sempat mengurai penyebab sang kakak wafat Diakui Soraya Hak, Marissa Hak meninggal dunia secara mendadak Karenanya keluarga meyakini bahwa kepergian Marissa adalah karena ajal dan takdir dari yang maha kuasa Kata dokter penyebab pematian Marissa, ajal, kita harus yakin ajal itu bisa datang tanpa alasan Memang waktunya kembali, ya kembali, kata Soraya Hak Dalam kesaksiannya itu pula, Soraya mengurai kondisi piluk ikang Fauzi yang sampai kini belum juga sembuh Sepeninggal sang istri, ikang Fauzi rupanya sangat terpukul dan kehilangan Ikang tampak lesu dan tak beranjak sedikit pun meninggalkan jenazah Marissa Hak Sembari berdoa dan mengaji, mata ikang Fauzi terlihat bengkak lantaran tak henti-hentinya menangis Terkait kondisi ikang Fauzi tersebut, Soraya menyebut, iparnya itu memang sedang rapuh Kondisi ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini Membuat dia masih belum bisa melihat realita seperti apa Jadi diinfokan ke adik-adik bahwa kakak saya itu sudah tidak ada sekitar jam 1 pagi dini hari Tapi kejadiannya menurut ikang dan anak-anak itu adalah di rumah Jadi mereka lagi sibuk kerja, posisinya berbeda lantai Kemudian pada waktunya istirahat ikang kembali ke atas Ternyata pas ditemukan, Ica itu posisinya masih kayak posisi kerja tapi sudah badannya kaku Jadi, enggak lagi kerja, lagi kerja, lagi di meja, lagi duduk Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, untuk menentukan tingkat kematiannya Seperti itu dan akhirnya dipastikan di jam 00.43, Ica sudah tidak ada Setahu saya sejauh ini sih tidak ada Ketika saya tanya juga minum obat tertentu atau tidak, itu dibilang, enggak ada Jadi, jatah kakak saya untuk ketemu dengan penciptanya mungkin ajalnya dengan cara seperti itu kali ya Dijemput dengan muda, tanpa ada kode buat keluarga Tapi suami dan anak-anak yang ditinggalkan itulah yang mereka terasa sangat berat sampai sekarang juga Ica masih belum melihat realita itu Dengan kondisi ini, jadi ya kita harus hadapin Kehidupan ini prosesnya seperti ini Hadir, kemudian bisa kembali, gitu ya Jadi mungkin itu Terima kasih kerja Ya Allah Kami, mamanya, love Barisah Love, I love you Forever Tapi cinta kita Untuk seusia gini Sudah cinta karena Allah Jadi semua cinta karena kita cinta sama Allah Jadi kalau Allah yang memanggil Istriku ini Harus ikhlas Kecapein aja banyak kerjaan Soal pekerjaan Persekolaran ya gitulah Mbak Istri Ibu Marisa Prince, binti Dan ikat Pada hari ini Pukul 0.43 Untuk Indonesia Atas nama keluarga Ikang Fauzi Bera Kiki Dan keluarga besar Mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Atas perhatian Atas bantuan Atas kasih sayangnya Atas kemudahan-kemudahannya yang telah diberikan Agar kata saya Bisa beristirahat dengan tenang Beristirahat dengan penuh Beristirahat dengan penuh Beristirahat dengan penuh Ibu Sebanyak-banyaknya atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Banyak orang, perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang, dan memang terakhirnya tuh kerja kerasnya memang ada. Mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengen dimangat di tanah kursi. Kenapa mungkin mau dimangat di tanah kursi? Katanya biar anak-anak sering kunjungi, kalau di karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat? Iya, cuma saya abaikan karena saya takut beneran. Takut lah, nggak siap lah. Nggak siap. Almarhumah Marisahat, ini sudah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sesuai dengan wasiat semasa hidupnya. Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan, Almarhumah Husnul Khotimah. Terima kasih, anak-anak. Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya.